Selamat datang Bapak-Ibu, selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang Daan Mogot Zoom Webinar edisi ke-75 Dengan judul, apa ya judulnya ya? Trading Nyaman dengan Aplikasi Join Sesuai dengan judul kita hari ini Hari ini kita akan membahas tentang aplikasi yang namanya Join, Jasa Utama Kapital Sekuritas Online Trading Bersama kita sekarang ada 10 orang yang sepertinya penasaran dengan aplikasi Join Mari kita mulai Untuk Bapak-Ibu yang pertama kali hadir, kami ucapkan selamat datang Seperti biasa, acara ini gratis, sudah dipungut biaya dan terbuka Untuk umum, biasanya setiap hari Sabtu Tergantung kalau pematerinya lagi ada acara atau enggak Biasanya setiap Sabtu, 3 kali Zoom, 1 kali libur Materinya nanti di-rolling Dari mulai teknikal, mulai dari teknikal Kemudian aplikasi Join Kemudian, apa lagi ya? Pokoknya di-rolling aja Ami Broker Antara Ami Broker, analisa teknikal, sama aplikasi Join Untuk analisa teknikal, kami pakai 3 macam strategi Strategi yang swing itu pakai EMA sama RSI Untuk strategi yang long Yang buy on weakness Yang enggak pakai cut loss Kita pakai value chart Kemudian untuk yang short term Untuk short term trade, kami pakenya vortex indikator Dan untuk hari ini, kita akan bicara tentang Join Aplikasi Join Mana musuhnya? Aplikasi Join Sekilas tentang jasa utama kapital sekuritas Sekarang kami rebranding Jadi, kalau mungkin ngomongnya jasa utama kapital sekuritas Itu kepanjangan ya Disingkat jadi JUC aja JUC sekuritas Nah, kalau yang kami itu JUC sekuritas Jambang dan Mogot Kantor kami ada di Central City Apartemen Central City Itu di office areanya Jadi, kalau Bapak Ibu mau main Bisa kontak saya Kemudian, alamatnya ada di apartemen Central City Nanti masuk Kemudian cari lobby yang ada di Indomaretnya Nah, nanti sampai situ Nanti kontak saya Mas, saya sudah sampai di lobby Indomaret gitu Nanti saya akan jemut situ Kalau misalkan Bapak Ibu ada yang mau bertanya tentang JUC Ada yang mau bertanya tentang aplikasinya Mau lihat langsung Ami brokernya Data feednya Boleh langsung ke kantor Nanti, eh bukan langsung ke kantor ya Kontak saya Nanti hari apa kita janjian Boleh ke kantor Kemudian, untuk aplikasi Join sendiri Kami punya dua macam versi Yang pertama adalah versi desktop Itu adalah yang versi yang Bapak Ibu buka Kalau pakai komputer Kemudian, untuk yang versi mobile Itu terbagi menjadi IOS Android Dan web trade Web version maksudnya Untuk yang Mac Harapannya sih memang Tahun ini bisa dirilis ya Sudah masuk dapur production lah Intinya seperti itu Nantinya juga Tampilan di Apa namanya Tablet Itu bisa dibikin landscape Tapi kalau sekarang saya nggak tahu Kayaknya sih masih belum ya Wah ada penyusup Kita kick saja Penyusupnya Mana tadi Namanya Kenapa bisa jadi ada penyusup ya Oh udah hilang namanya Ya itulah Biarkan saja Sampai mana tadi ya Untuk Bapak Ibu yang Belum menjadi nasabah Pengen buka account Di JUC dan Mogot Silahkan Bisa Menggunakan link yang sudah tercantum Di layar Bapak Ibu Bit.ly Slash register R nya besar Register GUCS GUCS nya juga besar 221 Kemudian atau Biar gampangnya cukup scan QR code nya aja ya Boleh di screenshot Kemudian nanti di scan Lewat handphone Bapak Ibu Masing-masing Kemudian nanti Untuk sekarang Masih pakai BCA Jadi Untuk Bapak Ibu yang Belum punya BCA Buka BCA dulu Kemudian setelah Apa namanya Masukkan data diri Nomor rekening KTP dan kawan-kawan Nanti Dari BCA Nanti tinggal next Nanti masuk Ke Opening account Dengan diisi-isi sedikit Habis itu nanti ada Foto selfie Foto selfie bawa KTP Foto selfie bawa MPWP Kalau misalkan Gak punya MPWP Gak apa-apa Nanti di bagian Foto MPWP nya Di foto aja Kertas putih Kemudian nanti ada Foto KTP nya juga Kemudian ada Bapak Ibu perlu foto Tanda tangan Di atas kertas putih ya Nanti juga ada Tanda tangan Di handphone nya juga Yaitu Cuma untuk Apa namanya Prasherat Dari back office nya Biar bisa bikin Rekening lah Intinya gitu Nah Untuk aplikasi yang Apa namanya Mobile ini Selain Dia itu bisa Oh iya Untuk aplikasi Untuk pembukaan Kening itu 100% online Tapi dia cuman bisa Di mobile ya Karena Gak bisa lewat komputer Karena memang Dia syaratnya itu Harus ada Selfie nya Selfie pake Apa namanya Bawa KTP Sama selfie Bawa NBWP Jadi harus pake handphone Keunggulannya Aplikasi kami itu Kalau misalkan Dia udah login Udah sign in Kemudian pindah ke whatsapp Kemudian balik lagi Ke aplikasinya Itu bisa langsung Connect Auto reconnect Masalahnya Baru-baru ini Android ada Update Yang bikin Auto reconnect nya Mati Jadi Kami lagi cari cara Gimana caranya bisa Bikin auto reconnect Tapi Untuk beberapa versi Mungkin bapak ibu Yang android nya Mungkin gak update Itu gak di update Secara otomatis Auto reconnect nya Masih jalan Ada beberapa Fitur unggulan Yang pertama Memang fitur Smart order Ini adalah fitur Automatic order Yang memungkinkan Bapak ibu Bisa pasang order Sebelum Punya barangnya Dan Nanti juga Bisa Otomatis Jadi mesinnya Yang pasang Mesinnya yang eksekusi Tergantung Bagaimana Masukannya kita Jadi trigger nya Kita itu apa Dimasukkan ke order nya Nanti sisanya Tinggal mesinnya Yang eksekusi Kemudian untuk Versi desktop Juga ada fitur Fast order Fast order ini Namanya juga Fast order Jadi bisa Menampilkan Dalam satu layar itu Ada tertampil Harga auto reject Atas sampai auto reject Bawah Kemudian Bapak ibu juga Bisa dengan Mudah Untuk order Amen Tinggal drag and drop Withdraw Jadi pasang order Pasang order Amand order Withdraw order Itu bisa drag and drop Pakai handphone Eh pakai handphone Drag and drop Pakai mouse Kemudian Kalau misalkan Bapak ibu Mau pasang Dengan angka Rupiah Atau angka Jumlah lot Yang favorit Itu bisa langsung Disetting disitu Jadi ada Templatenya Nanti kita lihat Kemudian kami juga Punya fasilitas Real time data Fitami broker Yang ini gratis Untuk yang daily Time frame daily Itu bapak ibu Bisa dapatkan Dengan minimal Bertransaksi 50 juta sebulan Kalau yang Intraday Time frame nya Sampai 1 menit Itu bapak ibu Bisa dapatkan Dengan transaksi Minimal 500 juta sebulan Kemudian Ada selfie list Dan itu juga Real time Jadi begitu Bapak ibu Misalkan Tiktok Beli Kemudian jual Pengen tau Untung berapa Bisa lihat langsung Ke menu selfie list Disitu Sudah ada perhitungannya Yang Sudah termasuk Include fee Jadi Harapannya sih Sudah bersih Ya mungkin Kalau beda Hitungan Paling beda 1-2 rupiah Kemudian Kami juga bisa One day fund withdrawal Jadi Bapak ibu Kalau misalkan Sudah untung Kemudian Pengen Di withdraw Dananya Itu bisa langsung Mengajukan Withdrawal Dengan syarat Cash T plus 0 Itu udah positif T plus 1 Juga udah positif T plus 2 Itu juga positif Jadi kalau misalkan Bapak ibu Tiktok Wah udah Ada untung Mau langsung Ditarik Itu bisa Minimal Maksimal Penarikan Itu Dikirimkan Jam 13 Jadi Bapak ibu Sebelum Jam 13 Sudah kirim Request Penarikan Dana Misalkan Di sisi 1 Tiktok Untung Kemudian Pengen Tarik Bisa langsung Request Penarikan Dananya Nanti Pas jam Istirahat Kan Istirahat 11.30 Nanti Bulan depan Mungkin Jamnya Ganti Jadi jam 12 Seti Sisi 1 Bikin Request Penarikan Dana Kemudian Nanti Mungkin Sekitar Siang Atau Sore Dikirimkan Ke Rekening Dan Kalau Misalkan Sudah Melakukan Penarikan Dana Bapak ibu Nggak usah Kewatir Di Sisi 2 Masih Tetap Bisa Trading Karena Begitu Bapak ibu Melakukan Penarikan Dana Seketika Itu Dana Itu Dipotong Dari Sistem Jadi Diamantan Dululah Misalkan Bapak ibu Kemudian Mau ditarik Dananya 1.500.000 Misalkan Nah Itu Sudah Sudah Otomatis Terpotong Jadi 10 Kurangi 1.500.000 Berarti 8.500 Jadi Dipotong 1.500.000 Sisa 8.500.000 Dari Cash-nya Itu Sudah Otomatis Jadi Dipotong Dulu Di Sistem Untuk Kemudian Back Oficien Bikin Surat-surat Dan Kawan-kawan Baru Nanti Dananya Ditransfer Kurang lebih Seperti Itu Seperti Biasa Kalau Misalkan Bapak ibu Ada yang Mau Bertanya Silahkan Langsung Ditanyakan Di Kolom Chat Nanti Langsung Dijawab Oke Kita Bahas Dulu Satu Persatu Ini Adalah Join Yang Desktop Kalau Yang Mana Next Ini Adalah Tampilan Untuk Tampilan Default Untuk Join Versi Desktop Kita Langsung Buka Saja Aplikasinya Tapi Sebelum Kesini Saya Akan Bercerita Tentang Bagaimana Cara Installnya Jadi Untuk Bapak ibu Yang Belum Tahu Cara Installnya Seperti Apa Sebetulnya Cukup Mudah Karena Hanya Tinggal Masuk Ke Website www.jasautamakapital.com Nah Ini Saya Geser Dulu Ketika Terbuka Tampilan Aplikasi Seperti Ini Tampilan Website Seperti Ini Sebenarnya Bapak ibu Bisa klik Gambar Yang Download Sekarang Join Desktop Ini Bisa Diklik Jadi Nanti Ketika Setelah Diklik Nanti Akan Terbuka Dia Akan Langsung Otomatis Download Kebetulan Saya Pakai IDM Jadi Dia Langsung Mendownload Tinggal Klik Aja Kalau Misalkan Pakai Browser Biasanya Langsung Jalan Download Kemudian Kalau Misalkan Bapak ibu Sudah Download Nanti Akan Muncul Misalkan Saya Download Kemudian Nanti Muncul Notifikasi Download Kemudian Ceritanya Ini Adalah Yang Yang Sudah Hasil Download Jadi Tinggal Di Double Klik Aja Double Klik Kemudian Nanti Ada Perintah Seperti Ini Ada Pertanyaan Seperti Ini Set This Will Install Join Application To Your Computer Press Yes Tinggal Tinggal Klik Yes Saja Kemudian Nanti Ini Berhubung Kali Sudah Instal Aplikasinya Jadi Tulisannya Repair Atau Remove Cuman Tinggal Next Next Saja Sampai Finish Sampai Selesai Oke Ini Adalah Aplikasi Join Tampilan Default Kurang Lebih Seperti Ini Kebetulan Ada Mock Trading Persiapan Untuk Ganti Jam Sama Persiapan Tentang Persiapan Persiapan Untuk ARP Simetris Kali Coba Udah simetris Belum Oh iya Udah simetris Udah simetris Belum Saya Juga Tau Coba Ini Telkom 3730 Mana Kalkulatur Wah Kalkulatur Sembunyi Berapa Sini Open 4010 Minus 3730 Bagi 4010 Oh Belum Ini masih 7% Nah Ini Jadi Nanti Tertampil Apa Namanya Eh Ini Fast Order Belum Ini Dulu Tampil Yang defaultnya Seperti ini Jadi Ada Stockbook Ada Running Trade Kemudian Di running Trade nya Juga ada Standart Waktu Kode Market Dan Kawan-kawan Dimana Kalau Misalkan Saya Biasanya Itu Akan Buang Time Untuk Apa Namanya Ngecilin Kolom Jadi Saya Buang Timenya Saya Buang Market Saya Buang Plus Minus Ini Jadi Tinggal Nampilin Jumlah Persen Sama Jumlah Lot Biasanya Saya Tampilin Klik Kanan Remove Kalau Misalkan Bapak Ibu Mau Buang Kolom Itu Bisa Klik Kanan Remove Dis Kolom Kemudian Ini Di Remove Biasanya Saya Tampilannya Seperti Ini Kemudian Nanti Dipendekin Biar Hemat Space Karena Kenapa Hemat Space Karena Si Stockbook Ini Mau Saya Tambahin Karena Ini Ada Cuma Empat Biasanya Saya Tambahin Jadi Sepuluh Tampilannya Jadi Kurang Lebih Itu Seperti Mana Tadi Nah Kurang Lebih Seperti Ini Jadi Dia Bisa Dikustom Sesuai Dengan Keperluan Bapak Ibu Jadi Misalkan Disini Ada Satu Dua Tiga Sepuluh Ada Sepuluh Stockbook Kemudian Disini Ada Tambahin Stock Ranking Ada My Stock Jadi Kalau Saya Biasanya Ini Close Dulu Saya Tambahkan Dulu Running Thread Untuk Bapak Ibu Yang Nanti Lama Lama Hafal Kodenya Apa Tapi Kalau Running Thread Nyarinya Dimana Di 101 Kemudian Stockbook 109 Kemudian Menu My Stock Itu Ada Di 201 Jadi Yang Saya Lakukan Biasanya 101 Kemudian 109 123 45 67 89 10 Sama Menu 201 Kemudian Tinggal Ketik W21 W21 Itu Maksudnya Ini Workspace Windows Kemudian Tile Horizontal Atau Tile Vertikal Terserah Bapak Ibu Nanti Sesuainya Gimana Saya Biasanya W21 Jadi Ini Disini Bentuknya Seperti Ini Kalau Misalkan W22 Hampir Mirip Tapi Kalau Misalkan Jumlah Link Jumlah Window Berbeda Nanti Tampilannya Bisa Ganti Itu Resolusi Laptopnya Minimal Berapa Kalau Saya Ini Pakai 1920x1080 Itu Resolusi Full HD Tapi Kalau Kalau Yang 1366 Ya Mungkin Agak Sedikit Apa Namanya Sempit Biasanya Saya Pakainya Memang Yang 1920x1080 Terus Disini Saya Tinggal Buang Geser Dulu Ini Satu Ini Digeser Ini Dibuang Kayak Gini Jadi Agak Panjang Kebawah Tapi Biasanya Lagi Biasanya Lagi Itu Ini Tadi Saya Buang Berapa Satu Dua Nah Biasanya Lagi Itu Saya Memasang Sebelah Sini Ada Telegram Jadi Saya Nampil Ini Cuman Segini Gak Mau Geser Oh Ini Gak Nah Biasanya Nampilnya Paling Kira-kira Segini Habis Itu W21 Nah Jadinya Tampilannya Seperti Ini Kurang Lebih Tinggal Seret Ke Atas Oke Nah Kita Langsung Saja Ini Ada Beberapa Fitur Yang Menarik Sekali Kita Gak Usah Pakai Presentasi Selain Bisa Dibikin Apa Namanya Beberapa Ini Tambahin Lagi Ini Kalau Ini Berarti Cuman 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 8 Kurang 2 9 10 Tambah Sini Satu Tambah Ini Satu Kalau Disini Bentuknya Masih Kayak Gini Kita Tambahin Lagi Ini Ada Order Entret Book Coba Kita Order Entret Book Tambahin Lagi Satu Lagi Tambahin Lagi Tuh Tidak Mau Nah Ini Pas Ini Saya Buang Kelebihan Satu Yaudah Satu Dua Tiga Empat Lima Sebegian Sepuluh Nah Kayak Gini Ini Kalau Mau Bikin Yang Full Layar Ini Tambahin Stock Book Disini Kemudian Untuk Pertanyaan Untuk Make Kapan Ada Aplikasinya Semoga Tahun Ini Sudah Beres Nah Ini Kan Bapak Ibu Sudah Misalkan Sudah Setting Ini Ada Sepuluh Stock Book Tambah Satu My Stock Tambah Satu Running Trade Kemudian Pengen Disimpan Ini Kita Bisa Klik Workspace Kemudian Save As Kemudian Disini Ada Folder Ini Ada Folder User ID Kemudian Disini Ada Folder Template Di Folder Template Ini Kita Bisa Simpan Templatenya Sesuai Dengan Nomor Jadi Nanti Bisa Dipanggil Dengan Tombol Template Yang Ada Di Atas Sini Kalau Misalkan Mau Seperti Itu Kalau Misalkan Ini Belum Ada Template 1234 Masuk Ke Tombol Folder Template Yang Di Dalam Folder Join Jadi Join Template Ini Ada Template Satu Double Klik Aja Di Replace Aja Kemudian Di Save Yes Kemudian Lakukan Sampai Yang Nomor 2 3 Dan 4 Save As Kemudian Nomor 3 Nomor 4 Yang Sekarang Nomor 4 Nah Kemudian Kalau Misalkan Disimpan Kalau Misalkan Ternyata Di Close Seperti Ini Tinggal Klik Aja Tombol Template Satu Yang Ada Di Atas Nanti Akan Muncul 2 Kemudian 3 Kemudian 4 Nah Eh Yang Empat Belum Oh Empat Nya Tadi Udah Masuk Ke Dalam Folder Itu Ini Folder Template Yang Di Dalam User ID Jadi Ini 3 Jadi Sekarang Kita Punya 1 2 3 4 Folder Templatenya Itu Ada Di C Join Kemudian Template Nah Ini Ada Template 1 2 3 4 Ini Kita Bisa Copy Semuanya Kemudian Masukin Ke Folder User Folder User ID Bapak Ibu Kemudian Ini Ada Folder Template Udah Tinggal Place Di Sini Replace Nah Udah Selesai Jadi Ini Kalau Misalkan Ini Ketutup Semua Tinggal Klik 1 Klik 2 Klik Template 3 Klik Template 4 Jadi Sekarang Bapak Ibu Punya 4 Template Dengan 10 Stockbook Masing-masing Dengan Running Thread Dan My Stock Tapi Sebetulnya Running Thread Sama My Stock Ini Eh Running Thread Ini Sebenarnya Bisa Dibuang Karena Running Thread Ini Makan Memory Jadi Itu Kalau Satu Klik Bisa Langsung Diaturkan Sistem Bisa Tapi Kita Simpan Dulu Sistem Nggak Tahu Maunya Kita Gimana Nah Fitur Fitur Lainnya Disini Yang Menarik Adalah Di menu Workspace Option Disini Ada Filter Running Thread Dengan Filter Running Thread Ini Bapak Ibu Ini Bisa Apa Tadi Ya Ibaratnya Membuang Tampilan Di Running Thread Yang Nggak Nggak Kepakai Misalkan Saya Mau Menampilkan Saham Syariah Nah Tinggal Klik Kanan Isi Nah Tinggal Di Ini Habis itu Di Apply Klik Nah Jadi Nanti Yang muncul Saham Saham Yang masuk Ke Indeks Saham Seri A Kurang Lebih Gitu Kalau Mau Buang Lagi Yang Waran Dibuang Nggak Usah Muncul Di Running Thread Right Nya Juga Dibuang Kalau Ada Right Issue Nggak Usah Muncul Di Running Thread Tinggal Dicentang Klik Apply Oke Gitu Ceritanya Terus Apa Lagi Kalau Misalkan Disini Window Workspace Option Filter Running Thread Kalau Misalkan Bapak Ibu Pengen Hapus Sudah Settingannya Diclear Aja Klik Kanan Clear Kemudian Pengen Menampilkan Saham Apa Ya Di Karya Bagian Buy Sama Sell Eh Salah Misalkan Saham Yang Lotnya Itu Nggak Satu Lot Itu Misalkan Lotnya Di Atas 100 Itu Bisa Ditampilkan Misalkan Mau Mau Nampilkan Saham Yang Harganya Di Atas 1000 Itu Juga Bisa Ditampilkan Eh Kok Already Exist Oh All nya Udah Semua Ya Oh Dijadikan Satu Lotnya Di Atas 100 Harganya Di Atas 1000 Ini Clear Dulu Nah N Gitu Nah Nanti kan Yang Yang Tertampil Ini kan Yang Yang Lotnya Mana Ini Tadi Nah Ini Lotnya Di Atas 100 Duh Mana Ini Mungkin Si Telkom Ini Sekali Hajarnya Di Atas 100 Kali Aduh Mana Lagi Nggak Muncul Kali Ya Lagi Berhenti Ah Ya Itulah Pokoknya Clear 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 Oke Nah Ini Jalan Filter Running Thread Loadnya Di Atas 10 Ini All Oke Nah Jadi Disini Akan Tertampil Yang Loadnya Di Atas 10 Haja Tapi Yang Apa Nama Nih Di Bawah 10 Dia Nggak Nampil Paling Kecil 10 Nah Itu Ceritanya Oke Kita Lanjutkan Ke Fitur Yang Lain Clear Fitur Lainnya Itu Adalah Bapak Ibu Kalau Misalkan Mau Beli Itu Ada Berbagai Macam Jalan Yang Pertama Cara Biasa Ketik Klik Tombol Buy Kalau Misalkan Apa Namanya Cara Lainnya Itu Ada Di Bagian Order Menu 631 Itu Mini Order Kemudian Atau Misalkan Ini BBCA Nah Kemudian Selain Dari Menu F2 Tombol Buy Kemudian Mini Order Bisa Juga Langsung Klik Di Apa Namanya Ini Order Book Jadi Di Harga Bit Sama Harga Over Itu Bisa Langsung Diklik Jadi Misalkan Ini Klik Beli Satu Load Buy Nanti Dia Akan Ngantri Langsung Masuk Ke Bagian Status Order List Di Instalkan BBCA Di Harga Tapi Kalau Yang Mini Order Ini Harus Ketik Harga Ini Satu Baik Eh Sudah Nah Ini Ada Kemudian Oh Kemudian Kalau Mini Order Ini Kelebihannya Gini Kalau Langsung Diklik Di Order Book Bapak Ibu Ini Kan Bisa Langsung Klik Di Harganya Kemudian Klik Jumlah Loadnya Kemudian Klik Buy Atau Sell Kemudian Kalau Di Menu Buy Bisa Langsung Klik Harganya Juga Klik Loadnya Bisa Juga Klik Angka Cash Klik Angka Remain Limit Itu Bisa Kemudian Setelah Klik Buy Bisa Dibikin Ini Jendelanya Itu Ilang Atau Tetap Muncul Tapi Kalau Misalkan Di Mini Order Ini Kita Bisa Ganti Ganti Buy Sell Kayak Gini Dan Dia Bisa Disimpan Di Template Jadi Tinggal Workspace Save Nanti Dia Langsung Keluar Mini Order Itu Kelebihannya Tapi Kalau Yang menu Buy Ini Yang menu Buy Dia Nggak Bisa Ditempelin Ke Templatenya Jadi Dia Terpisah Itu Tinggal Terserah Bapak Ibu Maunya Sukanya Yang Mana Atau Kalau Yang Suka Nyopet Sculping Bisa Juga Pakai Menu Fast Order Jadi Di Bagian Order Menu Di Menu Order Menu Menu Susah Sekali Harusnya Dia Bikin Menu Order Order Aja Nggak Usah Ada Tulisan Menu Di Menu Order Ini Ada Fast Order Nah Di Fast Order Ini Tadi Kita Bikin Orderan Kan Ada Tiga Lot Kita Bisa Amen Geser Kebawah Nanti Ada Konfirmasinya Tapi Konfirmasinya Mau dimatikan Juga Bisa Dibuang Tanda Centang Di Order Konfirmation Jadi Tinggal Drag And Drop Nanti Dia Langsung Peramen Drag And Drop Amen Kayak Gitu Ceritanya Kalau Mau Di Withdraw Drag Buang Lepas Nah Ini Kan Sudah Ter Withdraw Jadi Kalau Pakai First Order Kita Bisa Apa Namanya Ngatur Sendiri Jumlah Lotnya Jadi Misalkan Maksudnya Jumlah Lotnya Gini Kalau Ini Kan Diklik Tombol Satu Dia Terisi Angka Satu Diklik Tombol Lima Terisi Angka Lima Kita Nggak Perlu Ngetik Ngetik Lagi Di Keyboard Jadi Kita Sebelum Market Mulai Kita Sudah Setting Dulu Kemudian Kalau Mau Dibikin Settingan Lainnya Ini Tinggal Double Klik Tombolnya Kemudian Kita Atur Jumlah Load Misalkan Saya Suka Angka 888 Misalkan Save Sini Double Klik 888 Save Lagi Misalkan Ini Double Klik 11 11 Jadi Kalau Misalkan Kita Mau Beli Barang Sesuatu Misalkan Ketik Friend Kemudian Klik Saja Angka 11 11 Langsung Tertulis Lot Segini Sesuai Dengan Yang Kita Mau Ada Tombol Up Limit Up Limit Ini Akan Nambah Limit Bapak Ibu Sebanyak 30% Kurang Lebih Kemudian Kalau Kita Suka Input By Load Ya Apa Namanya Ini Dipilih Input By Load Nanti Tombolnya Satuannya Load Semua Tapi Kalau Mau Apa Namanya Input By Value Nanti Akan Berubah Mau Misalkan Mau Beli Cuman 5 Juta Misalkan 5 Juta Itu Misalkan Mau 5 Juta 551 250 Misalkan Safe Gitu Ya Bapak Ibu Oke Terus Setelah Apa Namanya Fast Order Disini Bapak Ibu Juga Akan Langsung Tahu Bapak Ibu Akan Langsung Tahu Ini Kalau Misalkan Saya Pasang Bapak Ibu Akan Langsung Tahu Jumlah Open Buy Sama Jumlah Open Sell Jumlah Berapa Transaksi Buy Berapa Transaksi Sell Kalau Mau Apa Namanya Withdraw All Tinggal Diklik Tombol Withdraw All Buy Jadi Misalkan Misalkan Ini Pakainya 5 Jadi Misalkan Bapak Ibu Pasang Antrian Kayak Gini Ceritanya Ini Kan Yang Ada Garis Bawah Itu Harga Last Misalkan Bapak Ibu Pasang Antrian Gini Tap 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 Misalkan Kalau Mau Di Withdraw Satu Satu Kan Capek Ya Bisa Tinggal Klik Withdraw All Buy Gitu Itu Adalah Siapa Namanya Fast Order Dari JUC Kemudian Untuk Saya Akan Perkenalkan Yang Bagian Atas Dulu Ini Bagian Atas Ini Ada Order List Trade List Template 1 2 3 4 Dan Fitur Chart Yang Paling Gampang Dijelasin Fitur Chart Dulu Untuk Fitur Chart Ini Untuk Bapak Ibu Yang Tidak Punya Ami Broker Bisa Pake Fitur Chart Dari Aplikasi Join Juga Tapi Mungkin Tidak Seluas Ami Broker Pastinya Tapi Kalau Misalkannya Pun Apa Namanya Kalau Misalnya Pun Tidak Pun Ami Broker Dan Males Liatin Aplikasinya Chartnya Di Aplikasi JUC Tinggal Pake Chart Board Yang Ada Di Join Community Jadi Untuk Bapak Ibu Yang Menjadi Nasabah JUC Dan Mogot Kita Bisa Pake Time Frame Sampai Satu Menit Tapi Kalau Yang Di Room Join Community Cuman Time Frame Dia Untuk Chartnya Juga Cuman Satu Kalau Yang Di Join Community Tapi Kalau Yang Di Telegram JUC Dan Mogot Chartnya Ada Banyak Termasuk Favorit Saya Itu Yang U Dante Dimana Kalau Misalkan Yang T Ini Tampilan Chart Candle Itu Bentuknya Ada Vortex Kalau Yang U Itu Ada IMA Dan Disini Beberapa Yang Saya Suka Memang Saya Tampilin Disini Semua Jadi Untuk Yang Time Frame Pendek Itu Ketika Saya Lihatnya Di Vortex Jadi Ketika Dia Bikin Tangga Naik Vortex Break Out Candle Break Out Garis Yang Atas Itu Adalah Eksekusinya Kalau Yang Tipenya Swing Bisa Pakai Yang Ini Ada IMA Sama RSI Jadi Bisa Lihat Kalau Misalnya RSI Sudah Sampai Atas 70 Berarti Sudah Kategori Up Trend Misalkan Saham Saham Saya Apalah Nicel Kemarin Naik Kenceng Jadi Kalau Misalkan Disini Kita Bisa Lihat Kondisinya Ini Ada Rebound Kemudian Indikator RSI Juga Rebound Di 50 Saya Suka Yang Versi Swing Bisa Pake Kombinasi EMA Sama RSI Kemudian Untuk Bapak Ibu Yang Suka Bion Weakness Ini Bisa Pake Value Chart Disini Kalau Ada Panah Ijo Biasanya Dia Kasih Titik Harga Itu Bisa Dapat Harga Bagus Kalau Misalkan Sudah Beli Ada Panah Ijo Sudah Beli Kemudian Ada Panah Lagi Harganya Beda Jauh Enggak Usah Dieksekusi Semua Jadi Walaupun Turun Karena Sistemnya Bion Weakness Jadi Tidak Ada Cut Loss Misalkan Sudah Beli Disini Harganya Turun Ya Nanti Kalau Misalkan Sudah Turun 15% 20% Kemudian Ada Panah Hijau Lagi Bisa Dieksekusi Lagi Itu Ceritanya Untuk Chart Kemudian Untuk Oh Ada Chart Intraday Juga Jadi Disini Ada Menu Chart Ini Ada Product Chart Ada Index Chart Ini Intraday Ini Intraday Stock Chart Jadi Ini Ini Juga Bisa Dipasang Di Template Jadi Bapak Ibu Bisa Atur Kemudian Disini Nah Kemudian Bisa Disimpan Misalkan Disini Nah Ini Adalah Intraday Stock Chart Ini Karena Lagi Mock Trading Tampilannya Jadi Tidak Beraturan Itu Untuk Yang Chart Jadi Ada Chart Yang Product Chart Ini Ada Yang Index Chart Kemudian Index Chart Composite Index Chart Ada Chart Biasa Ada Index Chart Dan Chart Ini Dia Terlepas Dari Templatenya Jadi Dia Bisa Digeser Kemana Mana Kalau Bapak Ibu Ada Yang Punya Monitor Lebih Dari Satu Ini Bisa Digeser Ke Monitor Lain Ya Gitu Kemudian Chart Ya Ada Yang Intraday Kalau Yang Intraday Ini Bisa Nempel Ke Template Oke Lalu Fitur Berikutnya Adalah Plugin Ami Broker Untuk Bapak Ibu Yang Apa Namanya Out Plugin Ami Broker Yang Sudah Aktif Ciri-cirinya Adalah Di menu Analisis Ini Ada Menu Amiran Dan Ada Menu Smart Order Nah Kalau Misalkan Bapak Ibu Buka Aplikasi Join Tidak Ada Smart Order Tinggal Masuk Customer Service Suggestion Or Request Ketik Saja Subjeknya Request Smart Order Kemudian Di notes Bapak Ibu Ketik User ID User ID Itu yang Dibawa Sini User ID Diketik Kemudian Diklik Send Nanti Tidak Pakai Lama ID Nanti Aktifkan Smart Order Dan Misalkan Bapak Ibu Merasa Transaksi Bulanannya Sudah Mencukupi Bapak Ibu Bisa Langsung Klik Smart Customer Service Kemudian Suggestion Request Kemudian Request Ami Broker Nanti Tinggal Habis Itu D-notes Ketik User ID Klik Send Setelah Nanti Aktif Nanti Bapak Ibu Akan Biasanya Harusnya pasang sendiri Tapi Nanti Harusnya Bisa Langsung Otomatis Tapi Kalau Misalnya Pun Mau Pasang Sendiri Ada Plugin Di Drive C Folder Join Kemudian Folder Pin Kemudian Di Scroll kebawah Ini ada Plugin YB32 YB64 Kalau Kalau Misalkan Bapak 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 Pakai Ami Broker 64 Bit Pasti Pasti Pastangnya Yang 64 Bit Kalau Yang 32 Bit Bisa Pakai Plugin YB32 Pilih Plugin Di sini Kita Misalkan Pakai Yang Intra Dikopi Kemudian Masuk Ke C Program Files Ami Broker Plugin Di sini Tinggal Paste Di sini Ini Kebetulan Saya Sudah Pasang Kemudian Masuk Ke Ami Brokernya Kalau Misalkan Sudah Di Copy Paste Harusnya Ketika Buka File Database Setting Nanti Di bagian Data Source Ini Ada JUC 32 Intra Tinggal Bikin Database File New Database Kemudian Kasih Nama Misalkan Saya Kasih Nama Saya Sendiri Kemudian Klik Create Data Sourcenya Pilih Yang JUC Intra 32 Kemudian Agak Tricky Number Of Bars Kalau Misalkan Bapak Ibu Mau Pakai Time Frame 1 Menit Kemudian Mau Dipakai Buat Explore Buat Screening Seandainya Memang AFL Di Dalamnya Ada Time Frame Set Set Time Frame Apa Sintaks Yang Ngubah Time Frame Mungkin Silahkan Pakai Number Of Bars Agak Besar Base Time Interval 1 Menit Tapi Kalau AFL Di Dalam Cuman Tidak ada Pengubahan Time Frame Ciri 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 Pengubahan Time Frame Di AFL Biasanya Ada Time Frame Restore Jadi Setelah Diubah Ke Time Frame Yang Dia Mau Habis Itu Dibalikin Ke Time Frame Default Biasanya Disintaks Ada Itu Tapi Kalau Nggak Ada Itu Mendingan Pakai Settingan Data Sourcenya Itu Base Time Interval N Of Day Kemudian Saya Kecilin Biasanya 500 Kenapa 500 Karena 500 Itu Anggap Maksudnya Satu Tahun Ada Sekitar 260 Trading Days Dipotong Libur Dipotong Sabtu Minggu Dipotong Cuti Bersama Kemudian Jadi Kalau Misalkan Di 500 Ini Kira-kira Dapat Data Dua Tahun Sudah Cukup Habis Itu Klik Bagian Intraday Setting Filter Bagian Weekend Kemudian Untuk Start Saya Pilih Jam 8 00 End Jam 17 Kemudian Saya Ubah First Day Of Week Jadi Monday Aux 1 Aux 2 Saya Bikin Ke Sum Aux 1 Itu Isinya Frequency Aux 2 Isinya Value Transaksi Kemudian Di OK Klik Tombol Configure Disini Bapak Ibu Masukkan User ID Dan Masukkan Password Kemudian Klik Retrieve Kalau Misalkan Dia Tersambung Nanti Disini Akan Muncul Berapa Stock Sama Berapa Index Yang Kertrieve Klik OK Klik OK Lagi Kemudian Di kanan Bawah Ini Tinggal Klik Kanan Klik Connect Kemudian Misalkan Ketik Aali Dia Akan Muncul Telkom Kemudian Keistimewaannya Yang Yang Saya Paling Suka Dari Plugin Ini Itu Adalah Kemampuannya Dia Untuk Explore Cepat Sekali Jadi Klik File New Analysis Kemudian Load AFL Yang Bapak Ibu Suka Tanggalnya Kasih Tanggal Misalkan Tanggal Kemarin Tanggal 10 From To Date Range Kemudian Apply To All Symbol Klik Explore Awalnya Mungkin Cuman Muncul Satu Tapi Begitu Diklik Lagi Muncul Lainnya Lagi Dan Itu Ini Adalah Proses Dia Loading Data Jadi Data Dari Server Masuk Ke Ami Broker Bapak Ibu Dan Itu Tinggal Klik Beberapa Kali Ini Sudah Masuk Semua Datanya Karena Sahamnya Jumlahnya Sudah Sama Terus Tidak Ada Perubahan Bisa Dibilang Cepat Kali Misalkan Saya pakai AFL Lain RSI Misalkan Saya Filter EMA Explore Nah Ini Cepat Kali Saya Suka Ini Jadi Ketika Bapak Ibu Lagi Punya AFL Kemudian Lagi Jam Trading Explore Cepat Mau Dibikin Auto Repeat Misalkan Ini Dibikin Satu Menit Satu Menit Kemudian Disini Auto Repeat Di Centang Nah Gini Jadi Ketik Satu Menit Kemudian Enter Kemudian Diulangi Lagi Diklik Kemudian Klik Centang Di Auto Repeat Nanti Dia akan Otomatis Jalan Ini Enak Banget Kemudian Misalkan Saya punya AFL Lain Value Chart Explore Gitu Gitu Ini Juga Apa Namanya Broker Karena Dia Cepetnya Kayak Gini Ini Jadi Bisa Mungkin Bapak Ibu Yang Pemakaian Pemakaian Pribadi Maksudnya Sebagai Pemakaian Pribadi Mungkin Bapak Ibu Ada Yang Apa Kepengen Bikin Filternya Di Telegram Jadi Bisa Langsung Selain Chart Boot Juga Ada Oke Oke Selain Chart Boot Juga Ada Screener Jadi Misalkan Ada Yang Mau Screener Jadi Saya Ceritanya Dari AFL Siapa Tahu Saya Di Jalan Pengen Tahu Apa Namanya Yang Bisa Di Screener Apa Jadi Saya Bikin Satu Komputer Sendiri Saya Masukin Data Feed Saya Bikin Explore Jadi Disini Akan Kelihatan Sama Ini Hasilnya Gitu Mungkin Bapak Ibu Ada Yang Berminat Untuk Ini Tadi Barusan Si Kami Brokernya Auto Repeat Gitu Eh Salah Nah Mungkin Bapak Ibu Ada Yang Berminat Untuk Ikut Kelas Bikin Bot Jadi Kalau Misalkan Bapak Ibu Ada Yang Berminat Silahkan Bapak Ibu Masuk Silahkan Bapak Ibu Klik Aja Bit.ly Slash Bot P-O-T Pakai Uruf Besar Strip 2023 Nanti Disitu Acaranya Mulai Tanggal Acaranya Tanggal 1 April Pas Lagi puasa Memang Tapi Karena Saya Jadi Saya Masih Bisa Kuat Untuk Ngajarin Bapak Ibu Dari Pagi Sampai Siang Sampai Sore Mulai Dari Jam 9 Sampai Jam 17 Untuk Bapak Ibu Mungkin Sampai Hari ini Kalau Enggak Besok Klik Bit.ly Slash Bot Strip 2023 Kemudian Jangan Lupa Masukkan Kupon Kodenya Node.js Nanti Kita Akan Belajar Bagaimana Cara Membuat Chatbot Dari Chatbot Itu Yang Seperti Ini Chatbot Dari Awal Sampai Dengan Nanti Ada Screener Bot Sampai Dengan Nanti Bagaimana Memanage Usernya Jadi Usernya Itu Bisa Mungkin Teman-teman Bapak Ibu Ada yang Mau Pakai Juga Gitu Kan Bisa Didaftarin Atau Untuk Menghindari Orang-orang Entah Siapa Itu Yang Pakai Bisa Dimanage Usernya Intinya Seperti Itu Acaranya Tanggal Sabtu April 2023 Silahkan Kalau Bapak Ibu Ada Yang Berminat Mengikuti Boleh Langsung Klik Linknya Bit.ly Slash Boat Strip 2023 Oke Selanjutnya Kita akan Jelaskan Bagaimana Caranya Tadi ini Udah Plugin Ami Broker Kemudian Selanjutnya Apa Lagi Selanjutnya Ini Oh Anu Siapa Namanya Menu Buy Sell Tapi Yang Ini Yang Versi Mini Order Ini Yang Versi Tadi Yang Bapak Ibu Bisa Klik Di Harganya Kemudian Ini Buy Sell Yang Biasa F2 F4 Jadi F2 F4 Dia Sudah Ada Bitover Di Sebelah Kanan Kemudian Oh Ini Ada Satu Hal Penting Yang Perlu Saya Kasih Tahu Ke Bapak Ibu Bahwa Di Menu Buy Ini Tidak Kelihatan Lagi Sahamnya Friend Misalkan Nah Kalau Misalkan Kita Klik Saham Kemudian Ada Tanda Bintangnya Itu Berarti Dia Masuk Ke Daftar Saham Cari Ah Terus Kemudian Oh Ada Pertanyaan Setiap AFL Cara Baca Apakah Ada Penjelasan Video Ada Kalau Misalnya Bapak Ibu Sudah Pergabung Ke channel Ke room Whatsapp Nanti Kalau Whatsapp Saya yang masukin sih Whatsapp Broadcast Itu Setiap Hari Setiap Saya kasih Rekomendasi Itu ada Apa Namanya Saya tulisnya Apa ya Panduan Style Trading Juan Community Jadi Youtubenya Untuk Cara Baca Candlestick RSI Dan EMA Cara Baca Value Chart Untuk Yang Long Term Cara Baca Untuk Yang Fortek Indikator Fortek Oscilator Untuk Yang Short Term Kalau Misalnya Tadi Saya mau Contohin Apa Yang Candlestick Candlestick Itu Saya Sudah Pernah Jelasin Tapi Saya Tidak Tau Bapak Ibu Ngeh Apa Enggak Tapi Ceritanya Gini Yang Namanya Reversal Pattern Ini Saya Akan Kasih Contoh Sambil Kasih Contoh Anggaplah Ini Saya Mulai Dari Chart Kosong Ini Nah Ini Pakai Candlestick Biasa Saja Oh Candlestick Tidak Ada Warnanya Tapi Tidak Apa Apa Ya Tidak Dikasih Warna Oke Nah Untuk Mendeteksi Untuk Mendeteksi Reversal Pattern Bapak Ibu Cukup Gunakan Tiga Candle Saja Ingat Tiga Candle Saja Time Frame Daily Itu Sudah Oke Banget Paling Kecil Time Frame Daily Tapi Itu Paling Gampang Time Frame Daily Memang Kalau Intraday Mungkin Agak Sedikit Rumit Karena Tampilan Candlenya Market Di Indonesia Tidak Terlalu Liquid Jadi Mungkin Candle Intraday Tidak Terlalu Bagus Penampilannya Gitu Ini Di Pembacaan Candlestick Itu Ada Empat Macem Pola Lower Higher Higher Lower 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 Inside Bar Dan Termasuk Ke Sideways Nah Trend Itu Kan Ada Tiga Bullish Baris Dan Sideways Jadi Kalau Misalkan Ketemu Reversal Pattern Itu Kan Harusnya Yang Mantul Kayak Gini Bentuk Mantul Mantul Ini Itu Kan Bisa Jadi Memang Langsung Mantul Tapi Bisa Jadi Lewat Sideways Dulu Sideways Ini Itu Tadi Antara Inside Bar Atau Outside Bar Jadi Kalau Ketemu Inside Bar Atau Outside Bar Sideways Nah Sekarang Pakainya Gini Oke Saya Habus Dulu Masih Tadi Annotation Oh Di Clear Wall Driving Sekarang Bapak Ibu Lihat Tiga Candle Ini Candle Yang Pertama Di Bagian Di Youtube Membaca Candlestick Itu Itu Juga Ada Klasifikasi Candle Dari Yang Paling Bullish Ke Yang Kurang Bullish Dari Yang Dari Yang Paling Beris Ke Yang Kurang Beris Nah Ini Ceritanya Yang Beris Karena Closing Ini Bodinya Hitam Kemudian Closing Di Bawah Ini Candle Yang Pertama Ini Candle Yang Kedua Dan Ini Candle Yang Ketiga Ini Adalah Reversal Yang Bagus Kenapa Karena Di Candle Yang Ketiga Candle Ini Bullish Marubozu Bullish Artinya Bullish Itu Memang Total Kontrol Ibaratnya Bullish Itu Sangat Mendominasi Dan Apalagi Closing Itu Juga Lebih Dari Setengah Budi Candle Yang Pertama Ini Itu Adalah Good Rejection Oke Nah Kita Bandingkan Dengan Candle Lainnya Yang Tiga Candle Juga Bapak Ibu Perhatikan Candle Satu Kemudian Ini Ada Outside Bar Pattern Dimana Kalau Outside Bar Pattern Ini Dianggap Satu Candle Jadi Ini Candle Nomor Dua Dan Ini Candle Nomor Tiga Kenapa Yang Ini Kurang Bagus Rejection Yang Kurang Bagus Karena Candle Ketiga Ini Bodinya Hitam Dan Closing Karena Closing Di Bawah Closing Masih Di Bawah Dari Candle Yang Pertama Itu Rejection Yang Jelek Tapi Good Rejection Yang Seperti Ini Jadi Kalau Misalkan Bapak Ibu Trading Apalagi Ini Juga Apa Namanya Dari Segi Risk Ini Cut loss Di bawah Sini Bif Brick Di atas Sini Kurang Enak Dibandingkan Dengan Yang Ini Bif Brick Di atas Sini Cut Di bawah Sini Lebih Enak Yang Sebelah Kanan Dan Dalam Waktu Tempo Singkat Yang Sebelah Kanan Memberikan Keuntungan Yang Lebih Cepat Daripada Yang Sebelah Kiri Di Cerita Memang Sama Untung Cuman Lebih Cepat Trading Pake Yang Lebih Efektif Bapak Ibu Menggunakan Dananya Nah Bandingkan Lagi Dengan Yang Sebelah Sini Ini Ada candle Satu Ini candle Dua Ini Candle Tiga Yang Ini Itu Rejection Yang Sangat Bagus Sekali Karena Candle Nomor Tiga Ini Candlenya Besar Sekali Ini Sangat Bagus Sekali Tapi Tidak Ada Yang Breakout Ke Atas Sini Jadi Tidak Ada Eksekusi Beli Dan Seandainya Pun Ada Breakout Risknya Itu Besar Sekali Beli Di Atas Cut Loss Di Bawah Itu Ceritanya Seperti Itu Kok Jadi Cerita Candle Oke Lanjut Kita Cerita Yang Lain Kita Kembali Ke OLT Untuk Bapak Ibu Yang Pengen Main Ke Youtube Cuan Community Tinggal Buka Youtube.com Kemudian Cari Cuan Community Nanti Cari Cuan Community Nanti Ketemulah Apa Namanya Video-videonya Cuan Community Paling 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 Gampang Search Cuan Community Karena Tidak Ada Musuh Jadi Paling Gampang Bapak Ibu Buka Youtube Dokong Habis Itu Search Cuan Community Video Video-nya Punya Cuan Semua Oke Untuk Yang Apa Namanya Ini Ada Nah Nomor 70 Nomor 70 Pattern Sinyal Dan Strategi Itu 70 71 72 73 Eh 70 71 72 Iya betul 70 Sampai 73 Itu Bahas Candlestick Yang Habis itu Ada RSI Sama EMA Habis itu Ada Value chart Habis itu Ada Vortex Next Selanjutnya Kita Akan Melihat Apa Lagi Ini Sudah Mini Order Sudah Kemudian Order List Oh Order List Mini Order List Jadi Selain Mini Order Di Order Menu Ini Ada Mini Order Ya Nah Mini Order Ada Juga Mini Order List Ada Mini Portfolio Dan Tiga Tiganya Ini Bisa Ditempel Ke Template Jadi Bapak Ibu Mungkin Pengen Punya Satu Template Misalkan Ini Template Empat Kita Buang Stok Kemudian Masuk Mini Order Kemudian Masuk Ke Mini Order List Kemudian Masuk Ke Mini Portfolio Nah Kemudian Di Save Save As Kemudian Template Empat Yes Jadi Misalkan Kita Close Kemudian Kita Mau Buka Lagi Kita Cukup Klik Tombol Template Empat Dan Disitu Langsung Otomatis Ada Mini Order Mini Order List Dan Portfolio Tapi Kalau Misalkan Bapak Ibu Belum Sign In Pasti Nanti Akan Keluar Jendela Sign In Dulu Jadi Contoh Misalkan Ini Saya Close Kemudian Ini Saya Sign Out Oke Kemudian Saya Load Template Empat Dia Akan Muncul Permintaan Untuk Sign In Setelah Sign In Baru Ini Kelihatan Oke Kemudian Untuk Mini Portfolio Sudah Nah Sekarang Smart Order Smart Order Disini Ada Tiga Macem Bukan Tiga Lima Smart Order Itu LIT Satu Brecket Order Dua Tiga Itu Trailing Stop Empat Itu GTC Lima Itu Yuk Nabung Saham Sebenernya Itu Ada Lima Cuman Yang Biasa Saya Pakai Itu Adalah Auto Order LIT Trailing Stop Dan GTC Order Nah Kenapa Bracketnya Itu Gak Sering Saya Pakai Karena Kelemahannya Bracket Order Itu Dia Gak Bisa Di Amen Tapi Dia Efektif Untuk Jagain Barang Misalkan Gini Bapak Ibu Punya Barang Katakanlah Buka Buka Harganya Rp2,70 Misalkan Nah Kemudian Bapak Ceritanya Bapak Ibu Sudah Punya Barang Kemudian Bapak Ibu Punya Misalkan 10 lot Punya Di Rp2,70 Tapi Pengen Pasang Cut Loss Kalau Di Rp2,60 Oke Nah Bapak Ibu Bisa Hanya Isi Stop Loss Dan Take Profitnya Saja Oke Kemudian Tinggal Klik Send Nah Nanti Akan Working Statusnya Working Jadi Dia akan Stand By Cuman Kelemahannya Dia gak bisa Diamen Jadi Hanya Di Withdraw Saja Tapi Setelah Di Withdraw Bikin Baru Lagi Juga Bisa Gitu Kalau Yang Di Small Order LIT Kelemahannya Dia harus Pasang Tiga Macem Order Untuk Buy Untuk Cut Loss Dan Untuk Take Profit Tapi Masing-masing Bisa Diamen Satu Sama Lain Gitu Tapi Ada Di Portofolio Itu Ada Gambar Lonceng Juga Itu Bisa Diklik Lonceng Itu Notifikasi Dari Bursa Notifikasi Dari Bursa Bukan Dari JUC Notation Notasinya Ada Banyak Dari Notasi X E L Dan Kawan-kawan Dan Saham-saham Yang ada Notasinya Ini Auto Reject Itu 10% Dengan Notasi Khusus Pemantauan Khusus Itu 10% Papan Akselerasi Itu 10% Kalau Notasinya Itu Yang X Itu Saham Ini Dalam Papan Pemantauan Khusus Itu Auto Reject 10% Kalau Enggak Salah Papan Akselerasi Juga Sama Dan Kalau Di JUC Saham Notasinya X Ini Saham Notasinya X Pemantauan Khusus Itu Akselerasi Beli Waran Beli Ride Itu Harus Pakai Cash Gak Boleh Pakai Limit Gitu Nah Ada Yang Pertanya W18 W18 Ini Docking 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 Itu Untuk Apa Jawabannya Mana 18 Option Ini Apa Ya Sepertinya Saya Perlu Bertanya Pada Yang Lebih 18 Itu Fungsinya Apa Saya Tanya Dulu Soalnya Kadang Ada Soalnya Kadang Ada Apa Namanya Fungsi Yang Sebenarnya Kayak Linking Broker Code Index Code Ini Sebenarnya Kayak Tadinya Kepakai Tapi Karena Karena Sekarang Kode Broker Ditutup Jadinya Ini Tidak Kepakai Lagi Tapi Masih Ada Menunya Gitu Kalau Langsung Rapi Itu Tadi Menu Workspace Workspace Windows Tile horizontal Tile vertical Gitu Itu Langsung Rapi Cuman Jumlah Jumlah Window Itu Diatur Supaya Jumlahnya Genap Biasanya Gitu Genap Apa Ganjil Ya Pokoknya Biar Jumlahnya Pas Misalkan Kalau Kayak Gini W21 Ini Kan Ada Yang Gak Proporsional Biasanya Saya Tambahin Satu Satu Saya Tambahin Ini Ada Running Trade Ada Mini Order Ada Stock Book Tambahin Satu Satu Order Entret Book Misalkan Disini Nah Kalau Sudah Proporsional Bentuknya Baru Dipakai Gitu Habis Itu Tetap Harus Ngatur Sendiri Kadang Kadang Ada Yang Kelebihan Kecilin Kayak Gitu Oke Ini Money Portfolio Sebenarnya Bisa Kecil Juga Running Trade Ini Order Entret Book Oke Ada Yang Tanya Oh Ada Yang Mau Tanya Node.js Itu Apa Node.js Itu Adalah Node.js Itu Adalah Bahasa Pemrograman Javascript 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 Singkatan Dari Javascript Kenapa Javascript Karena Ami Broker Itu Bisa Dikontrol Pake Windows Script Pake Javascript Yang Jalannya Cuma Di Windows Windows Script Namanya Terus Node.js Itu Adalah Salah Satu Bahasa Pemrograman Untuk Bikin Telegram Boot Telegram Boot Itu Bisa Dibikin Pake Python Dan Kawan-kawan Kebetulan Karena Sama-sama Javascript Dan Saya Punya Pengalaman Belajar Javascript Yang Cukup Lama Jadi Saya Suka Pake Javascript Itu Ceritanya Kayak Gitu Jadi Kenapa Pake Node.js Itu Kayak Gitu Jadi Untuk Kalau Misalkan Bapak Ibu Nanti Ikut Workshop Apakah Ada Rekening Ada Rekaman Videonya Ada Jawabannya Ada Dan Bapak Ibu Benefit Nanti Akan Pulang Ibaratnya Membawa Satu Coding Yang Sudah Working Ibaratnya Kayak Gitu Terus Setelah Kelas Apakah Ada Bimbingan Lanjutan Jawabannya Ada Jadi Kalau Misalkan Bapak Ibu Pengen Ada Konsultasi Saya Pengen Nambahin Ini Saya Pengen Nambahin A B C D Gimana Caranya Memungkinkan Apa Bisa Atau Enggak Kita Bisa Saling Sharing Bareng Dan Nantinya Apakah Ada Kelas Lanjutan Ada Itu Nanti Kelasnya Untuk Yang Lebih Advanced Lebih Advanced Dalam Artian Gini Contoh Ada Kita Lihat Ada Beberapa Ini Untuk Yang Advanced Ini Lebih Ke Yang Mungkin Dia Pengen Hubi Atau Pengen Mengembangkan Sesuatu Jadi Mungkin Ada Beberapa Bot Yang Dia Sudah Terlihat Lebih Canggih Dengan Ada Tombol Tombol Di Bot Kemudian Ada Yang Berbentuk Aplikasi Ada Yang Berbentuk Website Ada Yang Berbentuk Aplikasi Android Semacam Itu Ada Pengembangan Seperti Itu Kurang Lebih Seperti Itu Tapi Kalau Misalkan Karena Ini Hitungannya Itu Lebih Keminat Dan Hubi Jadi Di luar Saham Kebetulan Bisa Nyambung Ke saham Next Smart Order Ada Tiga Macem Auto Order LIT Yang Pertama Adalah LIT Ini Dia Singkatan Dari Limit If Touch Jadi Dia Pasang Order Kalau Harganya Kena Trigger Nah Misalkan Kita Pasang Auto Dari Untuk Saham IATA Misalkan Lagi lewat Di running Trade Ceritanya IATA Bidnya 87 Over 88 Kita Mau pasang Buy Tapi Kalau Harganya Sudah Naik Ke 90 Nah Kita Tinggal Isi Angka 90 Trigger Lebih Besar Order Pricenya Juga 90 Kita Samakan Supaya Ketika Harga Market 90 Mesin Eksekusi Harga Belinya Di 90 Juga Kemudian Untuk Order Load Kita Pasang Beli 10 Load Expire Date Kapan Kita Bisa Pasang Sampai Akhir Bulan Dimana Akhir Bulan Tanggal 31 Klik Send Yes Nah Mesin Akan Stand By Dia Akan Stand By Nungguin Harganya Sampai 90 Baru Eksekusi Selama Belum 90 Mesin Masih Tetap Stand By Dia Tidak Eksekusi Sampai Tanggal 31 Maret 2023 Dan Yang Menarik Ini Kita Bisa Amen Untuk Mengubah Expire Date Kita Bisa Panjangin Sampai Kurang Lebih Katakanlah 60 Hari Kerja Kalau Tidak Salah Jadi Sampai Tanggal 30 April Kita Bisa Pasang Juga Kemudian Kalau Saya Biasanya Cuma Satu Bulan Jadi Di Terakhir Bulan Biasanya Saya Review Auto Order LIT Kita Bisa Ubah Triggernya Juga Nah Sekarang Triggernya Akan Bertambah Tadi Yang Cuma Lebih Besar Dan Lebih Besar Sama Dengan Sekarang Ditambah Lebih Kecil Dan Lebih Kecil Sama Dengan Artinya Kita Bisa Atur Supaya Ketika Harganya Turun Ke 75 Mesin Baru Eksekusi Jadi Kita Bisa Amen Triggernya Oke Oke Lagi Dan Sekarang Mesinnya Akan Standby Ketika Harganya Turun Ke bawah 75 Baru Eksekusi Beli Itu Untuk Yang Buy Kalau Untuk Yang Sell Itu Juga Sama Jadi Ganti Sidenya Kesel Untuk Bapak Ibu Yang Mungkin Ini Untuk Strategi Cut Loss Harganya Turun Di Bawah 74 Misalkan 74 Cut Loss Di 73 Nah Itu Bisa Cut Loss Dan Untuk Take Profit Bisa Juga Misalkan Sell Kalau Harganya Di Atas 97 Dibikin Dulu Sama Dengan Kemudian Angka 97 Diketik Order Price Diketik Kemudian Klik Send Yes Oke Kemudian Kita Bisa Amen Ubah Triggernya Menjadi Lebih Besar Sama Dengan Klik Oke 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 Sip Selesai Jadi Kita Sekarang Punya Tiga Order Yang pertama Order Untuk Buy Untuk Stop Loss Dan Untuk Take Profit Dan Itulah Keunggulan Si Auto Order LIT Ini Jadi Dia Bisa Bisa Pasang Tiga Order Sebelum Kita Punya Barangnya Dan Sudah Bisa Dipasang Dari Sekarang Dan Expired Bisa Dipanjang Sampai 60 Hari Kedepan Smart Order Kedua Eh Tadi Yang Pertama Bracket Order Ada Jadi Ada Bracket Order Ada Auto Order LIT Bedanya LIT Satu Dan LIT Dua Itu Sebenarnya Cuma Ada Dari Tampilannya Jaji Kalau Tampilannya Ini Diklik Kayak Gini Terus Kemudian Ini Ada From Sama Tool Tapi Kalau Disini Pakai Trigger Cuma Beda Kayak Itu Doang Cuma Saya Lebih Suka Pakai LIT Satu Karena Trigger Ini Kita Bisa Lebih Besar Dari 97 Berarti 98 99 Itu Kalau Trigger Lebih Besar Sama Dengan Berarti 97 Termasuk 97 98 99 Dan Lain Lain Kemudian Smart Order Trailing Stop Trailing Stop Ini Adalah Salah Satu Penjaga Kalau Misalkan Kita Sudah Punya Barang Sudah Floating Profit Saham Bumi Bumi Sekarang Ada Di 170 Oke Kalau Misalkan Kita Mau Jual Bumi Seandainya Dia Turun 10 Rupiah Nah 10 Rupiahnya Itu Kita Masukkan Ke Price Diff Ketika Kita Masukkan Angka 10 Otomatis Ini Stop Price Akan Berubah Bumi Sekarang 172 173 Ganti Ganti Bumi Last 173 Kalau Kita Isi Price Diff 10 Otomatis Ini Stop Price Akan Jadi 163 173 Dikurangi 10 Jadi 163 Jadi Ketika Kalau Misalkan Kita Klik Tombol Sell Kita Isi Volumenya Dulu Kita Klik Tombol Sell Nanti Dia Akan Masuk Ke Listnya Trailing Stop Dia Akan Stand By Nungguin Sampai Harga Bumi Ke 163 Baru Dia Eksekusi Jual Tapi Kalau Misalkan Dari 173 Ini Naik Ke 174 Misalkan Kita Coba Eksekusi By Dulu Bumi 174 Kita Hajar Kanan Satu Lot By Nah 174 Otomatis Disini Nanti Akan Woy Kok Gak Berubah Berubah Apa Harusnya Berubah Mungkin Kurang Banyak Harusnya Dia Berubah Ke 164 Ampun Mungkin Gara-gara Lagi Mok Jadi Gak Ngepek Tapi Secara Secara Konsepnya Adalah Kalau Misalkan Dia Bisa Apa Namanya Naik Ke 174 Nanti Ini Stop Price Ini Akan Berubah Ke 164 Jadi Dia Ngikutin 10 Rupiah Dari Harga Kelas nya Contohnya Kalau Misalkan Kita Klik Sell Price Diff 10 Nah Ini 164 Pokoknya Selisih 10 Kalau Kita Isi Price Diff 10 Selisih 10 Tapi Kalau Tergantung Price Diff 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 Kemudian Untuk GTC Order Ini Akan Ada Peringatan Peringatan Penggunaan GTC Order Dikenakan VDaler Bukan VD Trading VDaler Itu By default By default Itu 0,2 0,3 Bayinya 0,2 Selen 0,3 Tapi Kalau Di JAUC Dan Mogot Kami Punya Polisi VDalernya Ini Kami Samakan Dengan V Online Jadi Sama-sama 0,15 0,25 Jadi Untuk Bapak Ibu Yang Nasabah Baru Nasabah Baru Mau Pakai GTC Juga Itu Nanti Konsultasi Sama Saya Dulu Bagaimana Caranya Supaya V Disamakan Dengan V Online Trading Sebagai Reminder Juga Soalnya Kalau Kuatirnya Saya Kelipaan Kemudian Apalagi Oh ya Di Yes Kemudian Setelah Yes Kalau Misalkan Kita Punya GTC Order Nanti Kita Cuma Tinggal Butuh Apa Namanya Pasang Stoknya Saja Misalkan Ini Sahamnya Excel Kemudian Mau Beli Atau Mau Jual Sessionnya Ini Pilih Haja Jam 8 Jadi Nanti Setiap Jam 8 Mesinnya Akan Kirim Order Ke Bursa Dan Itu Pasang Setiap Hari Jadi Bapak Ibu Cuma Tinggal Pasang Comment Aja Mau Buy Atau Mau Sell Harganya Berapa Kemudian Misalkan Ini Excel Di Harga 258 Misalkan Saya Mau Pasang Sell Di Harga 2700 Misalkan Kemudian Marketnya Regular Efektif Date Mulai Besok Minggu Depan Tanggal 13 Sampai Tanggal 31 Kemudian Tinggal Klik Send Yes Oke Nanti Nanti Akan Muncul Disini Excel Masuk Jam 9 Nah Itu Kurang Lebih Oke Itu Untuk GTC Order Kemudian Untuk Yuk Nabung Saham Program Bursa Bapak Ibu Cukup Pilih Kalau Mau Kalau Kalau Mau Tidak Harus Jadi Metodenya Mau Pilih Satu Jenis Atau Beberapa Saham Nah Kalau Pilih Satu Jenis Saham Dipilih Sahamnya Misalkan Alteokom Kemudian Berapa Rupiah Perbulan Budgetnya Bapak Ibu Misalkan 5 Juta Kemudian Mulai Tanggal Berapa Efektif Mulai Satu Tanggal Satu Misalkan Tanggal Satu April Misalkan Nah Durasinya Katakanlah 12 Bulan Kalau Misalkan Kita Klik Nabung Nanti Dia Akan Eksekusi Setiap Tanggal Satu Bulan Tanggal Satu Setiap Bulannya Selama 12 Bulan Dia Akan Beli Saham Telkom Dengan Nominal 5 Juta Rupiah Di Harga Delas Di Harga Saat Dia Itu Pada Saat Itu Dia Akan Beli Kemudian Beli 5 Juta Dapatnya Berapa Lot Nggak Tahu Nanti Durasinya Selama 12 Bulan Berarti 12 Kali Beli Setiap Tanggal Satu Setiap Bulannya Gitu Sip Smart Order Sudah Mana Ya Oke Auto Order LIT Breakout Order Sudah Trailing Stop Sudah New Feature Up Limit Sudah Tadi Ada Ceritanya Kemudian Filter Running Thread Sudah Dijelasin Kemudian Filter Berdasarkan Running Thread Fast Order Sudah Diceritakan Bisa Custom Angkanya Sudah Selesai Sampai 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 Saat Ini Ada Bapak Ibu Yang Lo Bertanya Kondisi Market Kayak Sekarang Kenapa Lebih Banyak Close Jawabannya Itu Karena Market Market Seperti Ini Jadi Kalau Misalkan Bapak Ibu Perhatikan Kondisi Sekarang Itu Market Puncaknya Disini Habis itu Puncaknya Disini Habis itu Puncaknya Disini Semakin Turun Puncaknya Agak Berbahaya Makanya Itu Saya Akan Menyarankan Bapak Ibu Untuk Menggunakan Fasilitas Apa Tadi Namanya Bion Wikness Bion Wikness Dari Mana Tadi Oh Ini Bion Wikness Dari Value Chart Susah Pake Ini Gambarnya Lebih Gede Bion Wikness Dari Value Chart Kalau Contoh Ini Antam Oh Antam Sudah Extreme Oversold Dia Akan Kasih Sinyal Ketika Harganya Sudah Turun Jauh Contoh Ini Ada Sinyal Waktu Di Tanggal 21 Februari Waktu Itu Closing Di 2080 Jadi Kalau Dari 2080 Mana 2080 Kemudian Muncul Sinyal Lagi Disini Ini Tanggal 2 Maret Closing Di 2010 Dari 2080 Ke 2010 Itu Kan Jaraknya Berapa Pendek Ya 2080 Minus 2010 Dibagi 2080 Kalikan 100 Berarti kan 3,3% Sedikit Nggak Usah Dikesekusi Yang 2010 Kemudian Ini Ada Sinyal Kemarin Di 1880 1880 Berarti Sudah Turun Berapa 1880 Ke 2080 Berarti Turun 200 Lupiah Berarti 9,6% Kurang Mainnya 10% Lebih Ya Nggak usah Dieksekusi Juga Nggak apa-apa Tapi Kalau Misalkan Bapak Ibu Ada Yang Punya Strategi Di Atas 10% Harganya Turun Boleh Average Down Nah Tadi kan 9,6 Ya Nggak apa-apa Beda Tipis Boleh Dieksekusi Tujuannya Adalah Supaya Ketika Nanti Ini Bapak Ibu Bisa Lihat Dari Ini AFL Juga Ada Di Saya Lupa Kayaknya Saya Sudah Pernah Masukin Ke Bit.ly Slash AFL Cuan Copet Tapi Kalau Nggak Ada Coba Nanti Tanya Ke Saya Oke Fast Order Belum Ada jumlah Total Bit Dan Over Coba Coba Cek F3 Belum ada Belum ada Saya baru tahu Belum ada Tapi Bisa Nanti Saya Ajuin Ke pusat Tambahin Total Oke Masukkan Masukin Masukin Ada Usulan Tambahin Total Bit.ly Total Over Oke Tadi Sampai Mana Oh Ini Untung Ini Juga Nggak Repaint Jadi Perhitungannya Berdasarkan Candle Yang Dijadikan Oscilator Jadi Kalau Dipakai Bar Reply Panahnya Akan Tetap Stay Di Situ Tujuannya Adalah Ketika Misalkan Mana Annotation Nah Ini Mana sih Sekarang Jadi Misalkan Ini Ada Sinyal Terus Habis Itu Ini Nggak Usah Dieksekusi Nggak Apa Habis Itu Ada Muncul Sinyal Disini Ini Dieksekusi Tapi Walaupun Panahnya Disini Kursinya Disini Jadi Habis Itu Yang Atas Panahnya Disini Eksekusinya Disini Jadi Ketika Naik Yang Dua-duanya Untung Tujuannya Itu Habis Itu Sudah Untung Take Profit Ambil Yang Disini Ini Nggak Usah Habis Itu Ini Ambil Ceritanya Kalau Turun Terlalu Jauh Kalau Ini Nggak Usah Sampai Sekarang Minimal Yang Bawah Ini Ketika Di Atas Ini Bisa Untung Lumayan Jadi Walaupun Yang Ini Nyangkut Nanti Ketika Yang Ini Untung Sampai Sini Habis Itu Ada Koreksi Misalkan Koreksi Disini Eksekusi Beli Lagi Habis Itu Yang Ini Nggak Usah Karena Terlalu Dekat Ini Mungkin Juga Nggak Usah Gitu Kan Dari Sini Bisa Dapat Disini Lumayan Walaupun Disini Masih Tetap Nyangkut Tapi Sudah Dua Kali Untung Itu Adalah Keunggulan Strategi Bion Wiknes Jadi Kalau Punya Barang Dia Tapi Kelemahannya Harus Ada Harus Ada Apa Namanya Harus Ada Money Management Yang Kuat Jadi Bapak Ibu Memang Harus Punya Spare Dana Kelemahannya Disitu Tapi Kalau Kelebihannya Bisa Dibilang Akan Selalu Menang Karena Yang Yang Nyangkut Diatas Kan Cuman Satu Bagian Ibaratnya Tapi Yang Bawah Bawah Kan Bisa Bulak Balik Bisa Untung Gitu Itu Keunggulan Pakai Sistem BN Wiknes Cara Cari Saham Yang Keluar Dari Sideways Ada Screenernya Gak Jawabannya Saya Gak Tahu Saya Gak Pakai Soalnya Jadi Siapa Namanya Si Saham Yang Keluar Dari Sideways Contohnya Dewi Kemarin Kemarin Kan Ada Sideways Saya Itu Pakainya Malah Vortex Jadi Vortex Itu Cara Pakainya Gini Ini Ketika Lagi Turun Kemudian Garisnya Di sini Kemudian Naik Kesini Ketika Ada Naikan Ini Adalah Sinyalnya Jadi Si Tangganya Naik Itu Sinyalnya Bif Brick Di Atas Sini Tapi Kalau Misalkan Ini Ketemu Ungu Berarti Gak Jadi Sinyal Sinyalnya Batal Nah Ini Adalah Eksekusinya Jadi Ketika Disini Itu Sinyal Disini Eksekusinya Itu Kemudian Dua Kali Apa Take Profit Dua Kali Cut Loss Atau Mungkin Pada Saat Dia Ada Sinyal Sinyal Lainnya Terserah Tapi Kemarin Terakhir Itu Dapetnya Dari Sini Ini Sinyalnya Bif Brick Di Sinyal Bif Brick Eksekusinya Sinyal Bif Brick 276 Rekom Rekomendasinya Cut Loss Di Bif 262 Oke Kalau Yang Bion weakness Itu Saya Sarankan Yang Blue Jeep Tapi Sebetulnya Tidak Melulu Tidak Semua Blue Jeep Maksudnya Gini Contohnya Ada Disini Ini adalah salah satu menu Menu finansial adalah salah satu menu yang saya suka Karena disini ada menu dividen Ada menu ratisu Ada menu waran Contoh dividen ya Dividen ini Misalkan Sebut satu saham Yang dividennya besar Contoh ITMG Dan saya bisa Cek Sampai Bertahun-tahun ke belakang Asumsikan seperti itu Klik refresh Kemudian disini bisa kelihatan Dividennya Bulan apa saja 11.4 11.4 11.6 10.4 Antara bulan 4 Dan bulan 10 11 Ini cuma ada satu yang anomal ini bulan 6 Tapi lainnya sih 4 10 4 10 4 11 4 11 Itu Bapak Ibu bisa Ngelis Daftar saham apa saja Yang Kasih dividen besar Misalkan ITMG PTBA Itu kan Habis itu Pakailah Strategi BUW Sebagai Cara Untuk ngambil PTBA Dan ITMG Contoh Eh PTBA dulu Kita buka Tadi PTBA Mana PTBA Dia bagi dividen 6 4 Bulan 6 Bulan 4 Ya sekitar Bulan 4 5 6 Tapi selama beberapa tahun Dia rajin bagi dividen Di bulan 4 Sekarang Bulan 3 Nah Sekarang Tinggal lihat Dia kasih Sinyal Panah Panah Hijau Panah Hijau Panah Hijau Jadi walaupun Misalkan yang ini Sudah dieksekusi Beli disininya Ini gak usah dieksekusi Gak apa-apa Ini gak usah dieksekusi Gak apa-apa Misalkan disini ada panah Misalkan dieksekusi Beli lagi ya Di bawah sini Misalkan Sudah punya barang Di atas Ini kan ada beberapa Panah berdekatan Dapat beli Eksekusi yang sini Yang ini gak usah Gak apa-apa Kalau misalkan Belum turun 10% Belum turun 15% Gak usah Average down Sisi positifnya Setelah punya barang Walaupun yang nyangkut Yang nyangkut Dapat dividend Yang dapat harga bawah Ini Bisa dapat Capital gain Karena sekarang harganya Di 3.890 Dapat barangnya Di bawah sini Menyenangkan kan Gitu Gitu ceritanya Tapi mohon Tolong Dikombinasikan saja Kalau belinya disini Habis itu Sampai sekarang Belum dijual Saya gak dapat transaksi Itu pesan sponsor Tapi untuk Bapak Ibu Yang Pemula Ya boleh lah Pakai Bion weakness Gitu kan Kalau yang Sudah Lumayan Mahir Gitu kan Nah Sambil pakai Vortech ini Vortech ini juga Dapet sih Kemarin Waktu ini kan ada Apa namanya Tangganya turun Flat Naik Nah ketika naik ini Ini adalah sinyalnya Baifbrick Ini Baifbrick berapa sih Baifbrick 3.500an lah ya Kalau gak salah Kemudian Ini eksekusinya Nah Dua kali Profitnya Dua kali cut loss Cut lossnya di bawah sini sih Di bawah Lownya sini Gitu Oke 10.30 Sampai Pada pengunjung acara Untuk sementara ini Bapak Ibu Ada yang mau bertanya Silahkan Jika ada Bapak Ibu Yang ingin bertanya Sekali lagi Saya promosi dulu Kalau ada yang mau ikutan Monggo Kita akan belajar bersama Anggap 1 April Materinya tentang Bagaimana membuat Screener dan chartboard Dari awal Sampai dengan Sampai jadi Sampai praktek Iya iyalah Pastinya Sampai praktek Dari jam 9 Sampai jam 17 Ada Bapak Ibu Ada yang mau bertanya dulu Silahkan Saya buka Pertanyaan Kalau misalkan Satu menit Tidak ada yang tanya Kita selesaikan Sampai disini Kalau yang awam Yang awam pengen Ikutan Boleh Kalau misalkan Awam itu kan Belum tahu JS itu apa Pengalaman saya Saya belajar JavaScript itu Memang Langsung jebur Jadi kalau misalkan Gak tahu Mau ngapain Ya gak apa-apa Mau ikut juga Gak apa-apa Nanti kita juga Lagipula bahasanya itu Kenapa dipilih JavaScript Karena bahasanya itu Sederhana Bahasanya Saya pakai Variable Yang Apa Gak disingkat-singkat Jadi kadang Orang trading Eh orang trading Orang coding itu Bahasanya ada yang singkat-singkat Kurang lebih Eh kok kecoret sih Kurang lebih Bahasanya sih Seperti ini ya Ini Bahasanya masih bisa dipahami lah Kurang lebih seperti itu Masih pakai bahasa Indonesia Bahasa Bahasa manusia Bahasa daily Kayak gitu-gitulah Oke Sampai ketemu lagi Bapak Ibu Minggu depan Tanggal 18 Tanggal 18 Yang disuruh Zoom Pengantin baru Tanggal 18 Mas Evan Yang bikin Zoom Materinya apa Kemungkinan besar sih Balik lagi Rolling lagi Paling Urutannya sih Candlestick Habis itu RSI Vortex Value Chart Ami Broker Join Nah Ada 6 tema kan Habis itu balik lagi Berarti kalau gak Candlestick ya Kayaknya Mas Evan Udah sering Gak bawain RSI Mas Evan ganti Candlestick aja lah Nanti yang RSI Gantian saya Ya Apakah harus punya server Jawabannya Enggak Orang ini pemakaian Pribadi kan Pemakaian pribadi Pakai komputer Kecil aja Bisa Komputer kecil Standby di rumah Ya For the information Itu Chatbot Yang ada di Room Juan Community Room JUC dan Mogot Room Itu ada Kami juga punya Bot yang namanya Megacot Itu fungsinya Untuk nyebar rekomendasi Ke room channel Ke room Telegram Terus ada Carbot tadi Apa Screener bot tadi Itu semua Dijalankan dari Satu PC Second Kecil Harganya Harganya 2 jutaan Pengen ketemu Terus kemudian Saya lagi Nggak bawa Komputer Nggak bawa laptop Saya bisa tunjukin Chartnya Pakai Handphone Pakai iPad Kurang lebih Kayak gitu Kalau Konek dengan Ami Broker Iya Komputernya nanti Konek dengan Ami Broker Tapi Untuk Next step Untuk Versi lanjutannya Itu Nggak pakai Ami Broker lagi Kalau yang versi Pemula ini Memang masih pakai Ami Broker Kenapa? Karena Di Ami Broker ini Sudah terbuild in Indikatornya Dan kawan-kawannya Tapi nanti Untuk Satu step Yang lebih Advance lagi Bikin Indikator sendiri Coding Indikator Coding RSI Coding IMA Kurang lebih Kayak gitu Dan itu Lebih Yang advance Itu lebih Namanya juga advance Jadi Dia lebih rumitnya Contoh Kita bisa Kita bisa Create filter sendiri Dengan Si telegram Kita tinggal Pencet-pencet Indikatornya apa Masukin Formul Apa namanya Masukin Periodnya berapa Kemudian Dikombinasikan Dengan indikator Apa lagi Gitu kan Tambahin 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 Dengan indikator Volume Value Dan kawan-kawannya Dan itu juga Nggak pakai Ami Broker Nah itu Nanti Advance nya Berikutnya Gitu Yang chatbot Bisa dimunculin Vortech Bisa Tapi yang Untuk Bapak Ibu Yang join ke Room JUC dan Mokot Vortech PTBA Usama T Pokoknya Usama T Yang ada Vortech Value chart Sama si RSI Itu Kombinasi Tiga Trading style Yang join Community JUC dan Mokot Kalau untuk Yang filter Ada juga Filter Filter For Text Ada juga Ya gitu Kalau ini kan masih Text semua ya Nanti Kalau misalkan Bapak Ibu ada yang Mau belajar Ini bentuknya Ada yang bentuk bisa Tombol-tombol Kurang lebih kayak gitu Oke Sampai disini Pertemuan kita Sampai ketemu Di minggu depan Dengan materi yang Berbeda Pembicara juga Berbeda Dan Terima kasih Bapak Ibu Sudah bergebung Dari awal sampai Dengan akhir Mohon maaf Jika ada kesalahan Jika ada kekurangan Kalau misalkan Ada kelebihan Silahkan Dipromosikan Ke teman-teman Bapak Ibu Silahkan buka Akun di Jauh C dan Mokot Kalau misalkan Pengen belajar Kita bisa ketemu Langsung di kantor Dan Tentunya dengan Dengan janjian dulu ya Khawatirnya Pas lagi Bapak Ibu datang Saya lagi gak di kantor lagi Sampai ketemu lagi Di kesempatan berikutnya Dadah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati